Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Zinisa Amalia NIM 1965-0316 dari kelas 4C akan mempresentasikan tanaman atau simplicia dan manfaatnya sebagai pengobatan serta aktivitas antibakterinya yang pertama adalah kunyit asem klasifikasi kingdom pelantai divisi spermatopita subdivisi angiospermae kelas monocotyledon ordo zingibrales famili zingibraze genus kurkuma kurkuma domestika selanjutnya adalah morfologi rimpang kurkuma domestika berjabat membentuk rumpun disebut juga akar rimpang berbentuk bulat dan panjang rimpang kurkuma domestika terdiri dari rimpang induk dan tunas rimpang utama ini biasanya ditumbuhi tunas yang tumbuh ke arah samping mendatar atau melengkung tunas berbuku-buku pendek lurus atau melengkung jumlah tunas umumnya banyak tinggi anakan mencapai 10,85 cm warna kulit rimpang jingga kecoklatan atau berwarna terang agak kuning sampai kuning kehitaman warna daging rimpang jingga kekuningan dilengkapi dengan bau khas yang rasanya agak pahit dan pedas rimpang cabang tanaman kurkuma domestika ini akan berkembang secara terus menerus membentuk cabang baru dan batang semu sehingga membentuk sebuah rumpun lebar rumpun mencapai 24,1 cm panjang rimpang mencapai 22,5 cm tebal rimpang yang tua 4,06 cm dan rimpang muda 1,61 cm rimpang kurkuma domestika muda dan tua inilah menjadi bagian yang dominan sebagai obat selanjutnya adalah bahan dan cara pembuatan bahannya 1 kg kunyit segar 1,4 kg asam jawa 1,5 kg gula aren garam dan gula putih secukupnya cara pembuatannya cuci bersih kunyit segar lalu haruskan kunyit segar kemudian tambahkan air lalu peras sampai mendapatkan 3 liter hasil perasan setelah itu masukkan semua bahan rebus hingga mendidih saring dan dinginkan lalu kandungan kimianya ada kurkumin minyak siri resin desmetoxi kurkumin oleoresin dan bidesmetoxi kurkumin damar gom lemak protein kalsium fosfor dan besi manfaatnya mengurangi bau badan membantu mengurangi rasa sakit dan keluhan haid membantu melancarkan pencernaan membantu meluruhkan lemak selanjutnya adalah uji aktivitas antibakteri uji aktivitas ini menggunakan metode disk diffusion untuk melihat aktivitas antibakteri kunyit terdapat pertumbuhan bakteri basilus dan sigela dysentri ekstra kunyit yang digunakan memiliki konsentrasi 15% 30% 50% 75% dan 100% untuk kontrol positif digunakan amoksilin dan kloram penikol kuman yang terdapat pada agar nutrien diambil sebanyak 1 ose dimasukkan ke dalam 10 ml NaCl steril dalam tabung reaksi diaduk dan difortek kemudian swab steril dijalupkan ke dalam sampel bakteri NaCl diinopulasikan dan diratakan ke dalam molar hitam agar atau MHA kemudian dibuat beberapa lubang pada media MHA sebanyak sesuai dengan jumlah konsentrasi lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat celcius selama 24 jam keesokan harinya diukur diameter zona terang atau clear zone dengan menggunakan penggaris uji aktivitas antibakteri ini menurut jurnal uji efektivitas ekstra kunyit sebagai antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri basilus dan sigela disentri secara in vitro dari dokter kut warna ini 4 lalu selanjutnya adalah beras kencur klasifikasi kingdom pelantai sub kingdom traseo bionta super divisi spermatopita divisi magnoliopita sub divisi angiospermae kelas liliopsida bangsa zingibrales sukunya zingibrasi marga gamveria jenis atau spesiesnya kemveria galang morfologinya pemerian berupa irisan panjang pipih bentuk hampir bulat sampai lonjong atau tidak beraturan bagian tepi berombak dan bergeriput kasar bagian tengah tampak pembatas yang tegas antara korteks dan stel korteks sempit berserat halus warna coklat hingga coklat kemerahan bagian tengah berwarna putih sampai putih kecoklatan bau khas dan rasa pedas bahan dan cara pembuatan bahan 1 oz beras sangrai 1 kg kuncur segar setengah kg gula aren 1,4 kg jahe segar 1 sendok makan ada 10 waras kapulaga kembang lawang serbuk pedawung sangrai 1,4 kg serai 1 batang kayu manis garam dan gula secukupnya dan 3 liter air cara pembuatannya cuci bersih kencur jahe lalu haluskan tambahkan air kemudian peras kemudian masukkan semua bahan dan rebus hingga mendidih saring dan dinginkan kandungan kimia ada minyak siri alkaloid manfaatnya mengurangi pagalino meringankan masuk angin flu pilok demam dan batuk membantu meningkatkan stamina uji aktivitas antibakteri pengujian daya hambat ekstrak etanol kencur atau kemferia galanga terhadap staphylococcus aureus dan striptococcus viridans dilakukan dengan metode difusi sumuran atau well diffusion method setelah memadat diinokulasikan bakteri gram positif yaitu staphylococcus aureus dan striptococcus viridans tersebut kemudian dibuat lubang atau sumuran dengan menggunakan perforator dengan diameter 7 mm sampel uji sebanyak 100 ml dimasukkan dalam tiap sumuran pada media MHA dengan konsentrasi 30%, 40%, 50%, 60% dan 70% masing-masing konsentrasi dibuat sebanyak 3 kali pengulangan cawan petri selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat celcius selama 24 jam setelah diinkubasi pertumbuhan bakteri diamati dan diukur garis tengah sumuran dengan menggunakan pengaris mistar pengukuran dilakukan 3 kali pada sisi yang berbeda kontrol digunakan ciprofluxacin sebagai kontrol positif dan akuada sebagai kontrol negatif uji aktivitas antibakteri ini menurut jurnal ilmiah biologi berjudul uji aktivitas antibakteri ekstra gencur kamveria galanga terhadap pertumbuhan bakteri staphylococcus aureus dan striptococcus viridens Ahmad Hairazi di KK Universitas Mataram Indonesia lalu selanjutnya adalah temulawak klasifikasi kingdom pelantai divisi spermatopita subdivisi angiospermae kelas monocotyledon ordo zingibrales family zingibrasi genus kurkuma spesies kurkuma santoriza morfologi berupa irisan timpang keping tipis bentuk bulat atau agak jerong ringan keras mudah patah permukaan luar bergarut warna coklat kuning hingga coklat bidang irisan melengkung tidak beraturan tidak rata sering dengan tonjulan melengkar pada batas antara korteks dengan silinder pusat korteks sempit bekas patahan berdebu warna kuning jingga hingga coklat jingga terang bau aromatik rasa tajam dan pahit bahan dan cara pembuatan bahannya ada 1 kg temulawak ada garam secukupnya dan 3 liter air cara pembuatannya yang pertama kupas temulawak lalu cuci bersih kemudian halus dan peras kemudian tambahkan garam dan air lalu rebus hingga menidih setelah itu saring dan dinginkan kandungan kimianya ada kurkuminoid minyak siri flavonoid saponin dan tanin manfaatnya membantu melindungi fungsi hati membantu mengeluarkan racun membantu meningkatkan napsu makan uji aktivitas antibakteri uji aktivitas antibakteri digunakan disk diffusion method diawali dengan blank paper disk dicelopkan secara aseptik pada larutan sampel selama 5 menit bakteri uji sebanyak 100 ml diinokulasikan ke atas media muller hiten agar plate dan dilatakan dengan 3 galski kemudian paper disk yang telah diselupkan ke larutan sampel dilatakan di atas media agar tersebut dan diinkubasi secara terbalik pada inkubator pada suhu 37 celcius selama 24 jam selanjutnya diameter zona hambat yang terbentuk diamati dan diukur menggunakan jangka sorong uji aktivitas ini menurut jurnal yang berjudul uji aktivitas antibakteri ekstrak temulawak atau kurkuma santuriza terhadap bakteri E. coli ATCC 11229 dan staphylococcus aureus ATCC 25923 Purnaningsih NDKK UNY berikut adalah daftar pustaka terima kasih sekian presentasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati